Halo Brother, jumpa lagi dengan Ogut Hairy PS Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Brother ya Ya, kali ini Ogut kembali lagi dengan membuat konten spesial Tapi bukan special edition Kali ini Ogut akan mereview Hot Wheels Fast Furious lagi Mencari momentum ya, karena memang hari ini atau dari kemarin Hot Wheels Fast Furious sudah keluar series terbaru yang Doom Toretto Dan salah satu itemnya ada di video yang nanti yang Ogut ingin review ya Langsung aja, ini kita bukan mulai videonya Tapi sebelumnya kita seruput dulu, bukan kopi tapi coklat ya Coklat hangat memang nikmat ya, bikin kita semakin semangat Yus, langsung aja Brother, kita cek videonya atau mobilnya ya, mantap Yo Brother, ini mobil yang kita akan review ya Dan mobil ini sangat spesial buat Ogut Kenapa? Ini memang yang Ogut incer selama Ogut mencari Fast Furious ya Dari DC Fast Furious belum ada regulernya ya, yang spesial reguler Akhirnya muncul yang premium pertama kali, Ogut beli online disini Dan akhirnya disini Ogut dapatkan slot build Laikan Hyperspot ya Ini mana diambil dari movie Fast Furious 7 ya Ini adegan loncat dari gedung, si Doom dan Brian Onner ya Cuma sebentar tapi memorable ya, kalau kalian nonton filmnya Silahkan ditonton filmnya Fast 7 ya Dan kali ini sedang lagi rame-ramenya untuk hunting di Alfa Indomaret ya Seri Doomtore itu salah satu Laikan Hyperspot Tapi ini dibilang seri Doomtore itu kayaknya kurang ya Karena memang ini bukan mobilnya Doom ya Tapi kurang tau ya kenapa si Metal atau si Hot Wheels bikin seri yang regulernya ya Konon katanya dalam satu box hanya satu ini Laikan Hyperspot Dan konon katanya disebut case ya Case ya, case nya si series Doomtore itu ya Nah ini mobilnya disini nih ya, kalian bisa lihat fotonya Oke, langsung aja kita bahas Pertama adalah ini Hot Wheels Fast Furious Premium Ada lima mobil Dan salah satunya Laikan Hyperspot Disini ada Mitsubishi Eclipse, Jeep, Dodge Stagger dan Port Mustang Dan untuk lini premiumnya sendiri sudah dua kali keluar ya Ini Ogut dapet yang pertama Dan setelah itu ada lagi di tahun 2023 kemarin Tapi Ogut gak inget variannya apa Tapi ini varian yang seri pertama ya Yang paling laris yang pasti ini ya Mitsubishi Eclipse dan Jeep Cracker ya Dan harganya Tadinya Ogut beli mahal ini 200 Kalau gak salah ya Tapi sudah turun harganya Di online ya Ogut belinya Oke, ini Dari kartunya ya Aduh jadi beli betul ya, sorry Ini ada sponsornya ini Sparko Iya kan Hak cipta ya Lisensi maksudnya Ford Dodge Mitsubishi Dan ini ada Hot Wheel Collector ya Dan juga Jeep disini Seperti ini penampakan kartunya ya Blisternya Untuk disclaimer aja Kalau untuk mobil-mobil premium Memang Ogut tidak unboxing Kayak sayang ya untuk dilepas Karena kartunya bagus ya Tebel Bisa buat pajangan Atau bisa buat dijual lagi ya Brother Brother Oke Kita bahas mobilnya Kita zoom dulu Oke Kita zoom Ini cukup jelas ya Warnanya merah Merah metalik Blink-blink gitu ya Cuman Ogut kurang suka nih Karena Lebih keren Kalau warna doff ya Tapi itu selera ya Ini ada Simbol Lycan-nya Dan juga ada Detail Spion Dan detail bawahnya disini Made in Thailand ya Lycan Hyper Sport Tidak ada detail mesinnya Bagian depannya Ada detail grillnya Namun sayangnya Ini ya Kacanya Eh kacanya Lampunya ini Bukan Mika ya Tampo ya Ada logo Lycan-nya Terdapat wipers Ya kan Bagian detail atasnya Polos Tapi ada Kaca Kaca ya lah Kaca di atas Tapi ada Gimic Seperti ini ya Corak ya lah Ya kan Pastinya Ada spoilernya Dan Detail belakangnya Seperti ini ya Brother Tuh Tidak begitu Tapi Ogut suka Mungkin Kalau ada Nemu digantungan Ogut Cari lagi Yang regulernya Tapi kayaknya Sulit ya Orang-orang Selalu ini Cuan-cuan-cuan Kalau nemu Yang memang Seri langka Langsung Diborong semua Dijual lagi Yang mahal ya Ya sudah lah Kalau nemu aja ya Dan Ini Terdapat Untuk Detail Hitam Disini Seperti Ini ya Tuh Kayak lubang Lubang angin ya Ogut kurang paham Kalau untuk detail ini Bahannya pasti Bahan karet ya Brother Kalau premium Hotware premium Tidak perlu diragukan lagi Ya Ini memang Mobil ini Adalah mobil Yang memang Cukup Langka ya Di dunia ya Asik Karena memang Tidak dikeluarkan Banyak Ada Lima 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 Mobil Pokoknya Tidak Diproduksi Banyak lah ya Ini aja ya Sekilas Untuk Review singkat Ogut Mengenai Hotware premium Fast furious Lycan hyper spot Ya Jika kalian Ingin memberi pendapat Atau opini Tentang Mobil yang keren ini Bisa di kolom Comment ya Kita diskusi Jika belum subscribe Bisa di subscribe Agar Ogut bisa Semangat lagi Itu kontennya Dan juga Ini Ogut beli nilai Ya ini Agak Subjektif Ogut kasih nilai Sembilan Aje ya Dari Sepuluh ya Ini mobil Lycan Pertama Ogut Ini Ogut Yang nanti Nanti Ya memang Unik sih ya Orang nyari Yang Nissan R34 Ataupun Mona Lisa Ataupun yang GDM GDM lainnya Tapi Ogut Menanti Sayangnya Pada saat Yang seris Regularnya keluar Malah Kayaknya sulit Dapet Ya mungkin Beli di online Membantu UAMKM Kawan juga Untuk penjual Penjual hotel Mudah-mudahan Tidak dikenakan Mahal Tidak digoreng Harganya Padahal unik Yang regular Aja Lebih mahal Darah yang premium Contohnya Itu Apa ya Master R7 Ya Pokoknya Aneh deh Ya gak ngerti ya Kalau untuk masalah harga Ogut Tidak mengerti Hanya pelaku-pelaku Penjual Hot wheel aja Yang Oknum-oknum lah Ibaratnya yang Masang harga Yang Kocak Itu aja Sekian dari Ogut Thank you Ogut pamit Adios